Intro Selamat datang di channel Jendela Science, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas Optika Geometri, part yang kelima, yaitu tentang Pembiasan dan Indeks Bias. Simak terus video ini, sampai akhir. Kita ke sifat atau karakteristik cahaya berikutnya, yaitu Pembiasan atau Refraksi Cahaya. Pada Pembiasan Cahaya berlaku hukum Pembiasan Cahaya atau yang disebut juga dengan hukum Snellius. Yang berbunyi, Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini mengingatkan kita pada hukum pemantulan cahaya. Waktu itu kan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini sama atau mirip ya, hanya sinar pantulnya digantikan dengan sinar bias. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan kalau misalkan sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Cara mengingatnya gini, kurang rapat ke lebih rapat. Lebih rapat itu berarti lebih dekat ya, lebih dekat ke garis normal. Sedangkan kebalikannya, kalau dari medium lebih rapat ke kurang rapat. Jadi dari yang lebih rapat ke kurang rapat, berarti kan menjauh. Ya, dari lebih ke kurang gitu ya. Menjauh, menjauhi garis normal. Cara mengingatnya seperti itu. Nah, maksudnya lebih rapat, kurang rapat itu apa? Gini, medium lebih rapat, kurang rapat itu kita bicara mengenai kerapatan. Nama lain dari kerapatan itu masa jenis. Ya, jadi medium yang memiliki masa jenis lebih besar, itu akan disebut medium yang lebih rapat. Dan kalau misalkan lebih kecil, itu berarti medium kurang rapat. Jadi, contohnya misalkan cahaya merambat dari udara ke air, maka udara itu yang kurang rapat. Air itu yang lebih rapat, karena masa jenisnya air lebih besar jika dibandingkan dengan masa jenisnya udara. Tapi kalau misalkan cahaya itu merambat dari medium air ke medium kaca gitu ya, dari air ke kaca, masa jenisnya kaca lebih besar daripada air, berarti kaca itu yang lebih rapat, air itu yang kurang rapat. Oke, paham ya? Jadi, secara umum bisa kita katakan zat padat itu lebih rapat daripada zat cahaya, dan zat cahaya itu lebih rapat jika dibandingkan dengan zat gas. Ya, nggak selalu begitu, itu hanya umumnya seperti itu. Oke, paham ya? Nah, berikutnya, sinar datang tegak lurus bidang batas, atau sinar-sinar yang sejajar atau berimpit dengan garis normal, itu tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Ya, mungkin kalian agak bingung ya, memahami atau mencerna empat poin dari hukum pembiasaan cahaya ini, kita langsung ke gambarnya, atau contohnya agar kalian lebih mudah memahami hukum Stelius ini. Oke, misalkan di sini saya punya kaca. Ya, kaca ini saya letakkan di udara bebas. Nah, kemudian dari udara ini ada sinar datang, sinar datang dari medium udara. Udara sama kaca itu kan lebih rapat kaca, berarti udara itu yang kurang rapat. Berarti sinar datang dari medium kurang rapat, seperti ini. Nah, sinar datang dari medium kurang rapat, dalam hal ini udara, menuju medium yang lebih rapat, dalam hal ini kaca, akan dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal itu apa? Garis normal itu adalah garis yang ditarik dari titik datang dan tegak lurus sama permukaan bidang. Ya, ini mirip seperti di pemantulan. Waktu itu di pemantulan, garis normal adalah garis yang ditarik dari titik datang dan tegak lurus sama pemantul, bidang batas pemantul. Ini juga sama, bidang batas pembias. Berarti garis ini. Ya, tegak lurus sama garis ini, berarti kita gambar garis normal seperti ini. Ini adalah garis normal. Nah, dibiaskan mendekati garis normal. Yang namanya dibiaskan, berarti kan sinarnya belok, ini sinar datang. Yang namanya belok, bisa belok ke sana, bisa belok ke sini. Kalau beloknya ke sana itu, artinya menjauhi garis normal. Tapi kalau beloknya ke sini, berarti mendekati garis normal. Nah, di sini kan dari kurang rapat ke lebih rapat. Berarti dibiaskannya mendekati garis normal. Berarti sinar biasnya seperti ini. Oke? Nah, terus di sini, pada pembiasan juga mengenal I sama R. Ya, cuman agak sedikit berbeda definisinya. Ya, kalau dulu di pemantulan, I itu sudut datang, R itu sudut pantul. Kalau di sini, I itu sudut datang, R itu sudut bias. Definisinya kurang lebih sama. Sudut datang, ya, sudut antara sinar datang dengan garis normal. Ya, berarti ini. Ini adalah I. Dan R adalah sudut bias kalau sekarang. Sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar bias. Ini R. Oke? Nah, karena pembiasannya ini mendekati garis normal, maka sudut datang lebih besar dibandingkan sudut bias atau I lebih besar dari R. Oke, paham ya? Sekarang kita ke kemungkinan yang kedua. Dibalik sekarang. Sama. Saya punya kaca, diletakkan di udara, tapi sekarang sinar datangnya bukan dari udara, melainkan dari kaca. Kalau sinar datangnya dari kaca, misalkan seperti ini ya. Ada sinar datang dari kaca, berarti kan dari medium yang lebih rapat, ya kan? Menuju medium udara yang kurang rapat. Dibiasakan menjauhi garis normal. Kita gambar dulu garis normalnya. Berarti garis yang ditarik dari titik datang dan tegak lurus dengan bidang batas permukaan udara dan kaca. Berarti ini garis normalnya. Maka dibiasakan menjauhi garis normal. Berarti di sini kan kemungkinannya belok ke kiri menjauhi atau belok ke kanan mendekati. Ini yang menjauhi. Berarti belok ke kiri sinarnya. Sinar biasnya akan seperti ini. Oke, berarti sudut datangnya kan yang ini. I-nya ini. Sudut biasnya yang ini. R-nya ini. Berarti sekarang kebalikannya. I atau sudut datang lebih kecil dibandingkan R atau sudut bias. Oke, paham ya? Nah, kemudian bagaimana mencari besarnya I sama R ini mendekati atau menjauhinya itu berapa jauh? Caranya adalah dengan rumus pakai indeks bias. N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 itu indeks bias medium tempat sinar datang. N2 itu indeks bias medium tempat sinar bias. I adalah sudut datang dan R adalah sudut bias. Jadi N1 sin I sama dengan N2 sin R. Yang kiri ini punyanya sinar datang. Jadi N1 itu medium sinar datang. I itu sudut datang. Yang kuas kanan ini punyanya sinar bias. N2 ini indeks bias medium sinar bias. R ini sudut biasnya. Oke? Berikutnya kita membahas indeks bias. Jadi dari bab sebelumnya, waktu kita masih membahas optika fisis di bagian polarisasi, waktu itu saya sempat menyinggung ada yang namanya indeks bias ya. Indeks bias udara, satu. Indeks bias air, sekian. Indeks bias kaca, sekian. Nah terus diselit sebelumnya, kita juga lagi-lagi menyinggung indeks bias. N1 indeks bias tempat medium sinar datang. N2 itu indeks bias medium sinar bias. Nah terus apa itu indeks bias? Ini. Indeks bias ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah indeks bias mutlak. Yang kedua adalah indeks bias relatif. Oke? Indeks bias mutlak itu merupakan perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di medium. Oke? Dirumuskan sebagai N sama dengan C per V. N itu indeks bias mutlak medium. C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa yang besarnya 3x10.8 meter per sekon. Dan V ini adalah cepat rambat cahaya di medium juga dalam meter per sekon. Oke? Nah mungkin kalian bertanya kenapa kok dibedakan simbolnya? Ini C, ini V. Padahal sama-sama cepat rambat cahaya. Gitu kan ya? Gini. Kalau V itu merupakan simbol umum dari kecepatan atau cepat rambat cahaya. Ya kan? Jadi V ini simbol umum bisa dipakai di medium apapun. Tapi kalau C ini seperti simbol khusus. C itu cepat rambat cahaya di ruang hampa. Ya harus di ruang hampa. Yang besarnya selalu 3x10.8 meter per sekon. Jadi boleh kita anggap C ini seperti konstanta. Bukan variabel. C nilainya pasti 3x10.8. Kalau V ini cepat rambat cahaya di medium. Belum tentu 3x10.8 meter per sekon. Paham ya? Bedanya C sama V seperti itu. Oke? Nah terus karena atas bawah ini satuannya sama-sama meter per sekon. Sama-sama cepat rambat dibagi cepat rambat. Maka idex bias mutlak itu tidak punya satuan. Jadi ingat ya. N atau idex bias itu tidak ada satuan. Oke? Lalu di sini ada catatan. Indeks bias mutlak udara dianggap sama dengan indeks bias vakum atau hampa udara. Meskipun kenyataannya tidak sama ya. Ada beda-beda tipis. Tapi biasanya disoal dianggap sama. Jadi kalau tidak diketahui apa-apa indeks bias mutlak udara atau N-nya udara itu dianggap sama dengan N-nya vakum atau sama dengan 1. 1 karena cepat rambat cahaya di udara dianggap 3x10.8 meter per sekon juga. Berarti kalau c per v-nya 3x10.8 dibagi 3x10.8 sama dengan 1. Oke? Yang kedua indeks bias relatif. Ini merupakan perbandingan indeks bias mutlak suatu medium terhadap indeks bias mutlak medium lain. Jadi kalau misalkan N21 berarti perbandingan indeks bias medium 2 terhadap indeks bias medium 1 atau N2 per N1. Jadi N21 sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Banyak sekali rumusnya ya. Nah yang pertama saya jelaskan kenapa kok bisa sin I per sin R gini. Coba kalian baca yang ini aja. N2 per N1 sama dengan sin I per sin R terus kalian kalikan silang. Menjadi apa? N1 sin I sama dengan N2 sin R. Itu adalah rumus yang di depan tadi waktu di hukum pembiasan. N1 sin I sama dengan N2 sin R dibalik. Kebalikannya kali silang kita jadikan per gitu ya. Menjadi N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Nah lalu disini N2 per N1 ini juga sama dengan V1 per V2. Dari mana? Gini. N itu kan kita tahu C per V. Jadi kalau misalkan N2 ya C per V2. Nggak ada C2 ya. C itu konstanta. Jadi N2 per N1 ini boleh saya ganti dengan C per V2 per N1 berarti C per V1. Atau sama dengan C per V2 dikali V1 per C. C-nya kecoret. Jadi tinggal V1 per V2. Makanya disini sama dengan V1 per V2. Nah lalu kenapa kok sama dengan lambda 1 per lambda 2? Gini. Kalian masih ingat V atau cepat rambat gelombang. Cahaya kan juga merupakan gelombang ya. V itu kan sama dengan lambda F. Ya berarti kalau V1 ya lambda 1 kali F1. V2 itu lambda 2 kali F2. Nah disini ada catatan penting bahwa frekuensi cahaya yang merambat itu tidak bergantung pada mediumnya. Karena tidak bergantung pada mediumnya berarti kita bisa simpulkan kalau F1 sama dengan F2. Kalau F1 sama dengan F2 berarti kalau lambda 1 F1 per lambda 2 F2 F1 dan F2-nya bisa dicoret tinggal lambda 1 per lambda 2. Oke. Keterangannya N21 ini indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. N1 dan N2 itu indeks bias mutlak masing-masing medium ya. Medium 1 dan medium 2. I itu sudut datang kita sudah tahu ya. R sudut bias V1 dan V2 adalah cepat rambat cahaya di medium 1 dan 2 dalam meter per sekon. Dan lambda 1 lambda 2 merupakan panjang gelombang cahaya di medium 1 dan 2 dalam meter. Oke. Disini catatan yang tadi ya. Frekuensi cahaya di semua medium adalah sama. Sehingga cepat rambat cahaya di 2 medium yang berbeda akan sebanding dengan panjang gelombangnya. Berarti V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 karena F-nya kecoret. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah kaca dari bahan gelas dengan indeks bias 1,5 tercelup sebagian di dalam air yang indeks biasnya 4 per 3. Seberkas sinar yang datang pada permukaan kaca yang atas dengan sudut datang 53 derajat masuk ke dalam kaca dan meninggalkan permukaan kaca yang bawah dengan sudut bias alfa. Tentukan besarnya alfa. Oke. Jadi disini ceritanya kaca ini tercelup sebagian di dalam air. Berarti kaca ini seperti mengapung. Mengapung di air. Permukaan atas kaca itu berbatasan dengan udara sedangkan permukaan bawah kaca itu berbatasan dengan air. Berarti kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi yang kotak ini kaca ya. Terus di atasnya kaca ini udara. Di bawahnya kaca ini air. Oke. Nah kita gambar sinar ini sinar datang dari permukaan kaca yang atas berarti dari udara. Sinar datangnya katakanlah seperti ini. Oke. Nah dari udara ke kaca itu kan berarti sinar datangnya ini dari medium yang kurang rapat udara kan kurang rapat ya ke medium kaca berarti medium yang lebih rapat. Sinar datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat itu dibiaskan mendekati garis normal. Berarti kita gambar garis normal dulu seperti ini. Sinar biasnya mendekati garis normal. Berarti misalkan saya gambar sinar bias warna merah. Dia akan berbelok seperti ini. Nah. Sampai menyentuh permukaan kaca yang bawah. Ketika sampai di permukaan kaca yang bawah terjadi pembiasan kedua. Pembiasan dari kaca ke air. Dari kaca ke air kaca itu lebih rapat daripada air. berarti sekarang sinarnya dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Berarti dibiaskannya menjauhi garis normal. Garis normalnya jangan pakai yang tadi ya. Kita buat garis normal baru. Berarti ini garis normalnya. Oke. Berarti sinar biasnya akan seperti ini. Dia akan berbelok menjauhi garis normal tapi sudutnya nggak akan selebar yang udara. Ya. Karena air itu masih lebih rapat jika dibandingkan dengan udara. Oke. Jadi disini karena ada dua pembiasan berarti sudut datang dan sudut biasnya juga ada dua. Ada I1 I2 ada R1 R2 Oke. Kita mulai dari pembiasan yang pertama. Berarti disini kan I1 ini ya sudut datang yang pertama seperti ini. Lalu sudut bias yang pertama ini R1 Nah. Ini R1 seperti ini. Terus di pembiasan yang kedua berarti ini I2-nya. R2-nya yang ini sudut bias yang kedua. Oke. Paham ya? Kita hitung satu persatu mulai dari pembiasan yang pertama yaitu pada permukaan atas kaca atau dari udara ke kaca. Rumusnya kan N1 sin I sama dengan N2 sin R agar gak membingungkan kita langsung ganti dengan N udara atau N kaca. Jadi disini kan dari udara ke kaca berarti kan N1-nya N udara NU dikali sin I I-nya berarti I1 sama dengan N2 berarti N kaca dikali sin R1 N udara kalau gak digita apa-apa berarti I1 ya. Sin I1 itu disini sinar datang pada permukaan kaca atas dengan sudut datang 53 derajat yaitu berarti I1 sin 53 derajat sama dengan indeks biasanya kaca 1,5 kita jadikan pecahan aja ya berarti 3 per 2 dikali sin R1 sin R1 inilah yang akan kita cari sin 53 derajat itu 4 per 5 sama dengan 3 per 2 sin R1 oke 3 per 2 kita pindah ke kiri ya berarti 4 per 5 dikali 2 per 3 sama dengan sin R1 berarti kita dapatkan sin R1 sama dengan 4 kali 2 8 per 5 kali 3 15 oke lalu disini sebelum kita ke pembiasaan yang kedua kita kan harus cari dulu I2 ini berapa atau sudut datang yang kedua kita lihat disini antara garis normal pertama dan garis normal kedua itu kan merupakan 2 garis yang sejajar ya sehingga dalam hal ini R1 dan I2 itu merupakan pasangan sudut yang dalam berseberangan masih ingat ya di SMP nah karena dalam berseberangan maka besarnya R1 ini sama dengan I2 kita tulis disini berarti I2 sama dengan R1 kalau I2 sama dengan R1 berarti sin I2 sama dengan sin R1 sin R1 tadi kan 8 per 15 ya sudah berarti sin I2 nya juga 8 per 15 inilah yang akan kita pakai nanti di pembiasaan yang kedua oke kita ke pembiasaan yang kedua yaitu dari kaca ke air nah disini berarti kan N1 sin I N1 nya sekarang kaca karena sinar datangnya sekarang pada kaca berarti N kaca dikali sin I2 sudut datang yang kedua sama dengan N air N A gitu ya dikali sin R2 oke N kaca 3 per 2 sin I2 8 per 15 sama dengan N air disitu diketahui indeks biasanya air 4 per 3 dikali sin R2 oke disini kita coret-coret dulu ya 8 dan 4 bisa dicoret jadi 2 2 dicoret sama yang ini habis terus 15 sama 3 dicoret jadi 5 ya kan berarti sin R2 langsung ketemu ya sama dengan 3 per 5 R2 ini apa R2 ini alpha karena kan tadi sinar ini meninggalkan permukaan kaca yang bawah dengan sudut bias alpha berarti sin alpha sama dengan 3 per 5 masih ingat sin yang menghasilkan 3 per 5 itu berapa 37 derajat ya berarti alpha sama dengan 37 derajat jadi kita dapatkan jawabannya besarnya alpha adalah 37 derajat oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati